. PSSI resmi mengumumkan skuad Timnas Indonesia melalui situsnya pada Kamis tanggal 2 November tahun 2023, untuk menghadapi dua partai Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia akan melawan Timnas Irak dalam laga pertama Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Basra International Stadium, Basra, pada tanggal 16 November tahun 2023. Lima hari berselang, Timnas Indonesia bakal bertandang ke Rizal Memorial Stadium, Manila, untuk menantang Timnas Filipina dalam duel kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pelatih Timnas Indonesia, Sinta Aeyong memanggil 27 pemain, termasuk tiga nama yang comeback. Ketiganya adalah Adam Alis, Andi Setio, dan Muhammad Riyandi. Selain itu, Sinta Aeyong juga menyertakan delapan pemain abroad. Kedelapannya ialah Rafael Struik yang bermain untuk Ado Den Haag di Belanda hingga Sadi Ramdhani di Sabah FC, Malaysia. Selain itu juga ada Pratama Arhan di Tokyo Fair di Jepang, Asnawi Mangkualam di Jeonam Dragons Korea Selatan, Sain Patinama di Viking FK, Norwegia, Sandi Wals di Cafe Mechelen, Belgia, Elkan Bagot di Ipswich Town, Inggris, dan Jordi Amat di Johor Darultazim, Malaysia. Namun, Sinta Aeyong terpaksa tidak bisa melibatkan dua pemain abroad lainnya. Ivar Jenner yang memperkuat Jong Utre di Belanda dan Marcelino Ferdinand di KMS KDNZ, Belgia, masih menderita cedera. Untuk dua pertandingan ini, Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand tidak dipanggil karena masih mengalami cedera, tulis PSSI. Terima kasih telah menonton! Berikut daftar lengkap 27 pemain timnas Indonesia untuk menghadapi Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Di posisi Kipar 1. Nadeo Argawinata, klub asal Borneo FC Samarinda, usia saat ini 26 tahun. 2. Muhammad Riyandi, klub asal Persis Solo, usia saat ini 23 tahun. 3. Hernando Arisutaryadi, klub asal Persebaya Surabaya, usia saat ini 21 tahun. Lanjut ke posisi back. 1. Sain Patinama, klub asal Viking FK, usia saat ini 25 tahun. 2. Asnawi Mangkualam, klub asal Jeonam Dragons, usia saat ini 24 tahun. 3. Pratama Arhan, klub asal Tokyo Verde, usia saat ini 21 tahun. 4. Andi Setio, klub asal Persikabo 1973, usia saat ini 26 tahun. 5. Edo Febriansah, klub asal Persib Bandung, usia saat ini 26 tahun. 6. Wahyu Prasetyo, klub asal PSIS Semarang, usia saat ini 25 tahun. 7. Rizky Rido, klub asal Persija Jakarta, usia saat ini 21 tahun. 8. Jordi Amat, klub asal Johor Darul Tazim, usia saat ini 31 tahun. 9. Elkan Bagot, klub asal Ipswich Town, usia saat ini 21 tahun. 10. Sandi Wals, klub asal KV Mecellen, usia saat ini 28 tahun. Selanjutnya posisi gelandang. 1. Arhan Fikri, klub asal Arema FC, usia saat ini 18 tahun. 2. Yaakob Sayuri, klub asal PSM Makassar, usia saat ini 26 tahun. 3. Adam Alis, klub asal Borneo FC Samarinda, usia saat ini 29 tahun. 4. Sadil Ramdhani, klub asal Sabah FC, usia saat ini 24 tahun. 5. Mark Klok, klub asal Persib Bandung, usia saat ini 30 tahun. 6. Rahmat Irianto, klub asal Persib Bandung, usia saat ini 24 tahun. 7. Riki Kambuwaya, klub asal Dewa United, usia saat ini 27 tahun. 8. Witan Sulaiman, klub asal Persija Jakarta, usia saat ini 22 tahun. 9. Egi Maulana, klub asal Dewa United, usia saat ini 23 tahun. 9. Yang terakhir posisi penyerang. 1. Dimas Derajat, klub asal Persikabo 1973, usia saat ini 26 tahun. 2. Rafael Struik, klub asal Ado Den Haag, usia saat ini 20 tahun. 3. Hoki Caraka, klub asal PSS Sleman, usia saat ini 19 tahun. 4. Ramadhan Sananta, klub asal Persis Solo, usia saat ini 20 tahun. 5. Dendy Sulistiawan, klub asal Bayangkara FC, usia saat ini 27 tahun. PSSI sendiri mengabarkan bahwa para pemain Timnas Indonesia harus berkumpul di Jakarta pada tanggal 11 November tahun 2023 untuk terbang ke Irak pada malam harinya. Akankah Timnas Indonesia mampu melewati dua laga itu dengan mudah, dan membawa pulang poin penuh, biarkan waktu yang menjawabnya? Oh God, another day